Intro Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku mau bikin review perbandingan beberapa sunscreen stick dari brand Korea dan juga brand lokal. Kalau kalian selama ini penasaran, karena banyak brand yang ngeluarin sunscreen stick tapi kalian gak tau kira-kira mau beli yang mana, tonton terus ya video ini. Sebelum masuk ke reviewnya, aku mau kasih tau dulu kalau, mungkin aku udah pernah ngebahas ini ya di video mengenai cara reapply sunscreen. Kalau aku tuh tidak menyarankan sebenernya untuk pake sunscreen stick sebagai sunscreen utama. Kalau aku personally masih lebih nyaman dan juga ngerasa kayak aman proteksinya gitu ya. Kalau misalnya sunscreen utamanya atau sunscreen yang pertama kali dipake itu yang bentuknya lotion atau krim, pokoknya yang cair lah. Yang memang kita bisa kontrol seberapa banyak kita pakenya dan juga kita bisa liat gitu ya, dia tuh udah merata apa belum kita pakenya. Karena itu penting banget pada saat kita menggunakan sunscreen. Tapi biar gimana pun, bentuk-bentuk sunscreen lain, kayak misalnya sunscreen stick ini atau yang bentuknya powder, itu kadang-kadang memang kita butuhkan terutama untuk reapplying ya. When it comes to reapplying, kalau menurut aku mau jenis sunscreen apapun, it's better than no sunscreen at all gitu. Jadi maksudnya mau itu sunscreen stick kek, mau itu powder kek gitu ya, atau misalnya sunscreen lotion lagi, bebas-bebas aja yang penting ya kita melakukannya. Karena lebih banyak orang kayaknya yang gak melakukannya karena males, males repot gitu ya. Jadi kalau memang dengan menggunakan sunscreen stick itu kalian jadi lebih gak males, jadi lebih rajin, karena memang lebih gampang, lebih genis juga karena gak harus dipegang-pegang gitu kan muka kaliannya, then do it gitu. And this is also the reason why I like sunscreen sticks, karena aku juga personally lebih sering akhir-akhir ini gitu ya, kalau misalnya touch up itu pake yang bentuknya stick ataupun powder gitu. Karena memang kita kan pake masker dan biasanya keluar rumah, agak sedikit lebih repot lah ya sekarang ini ya, sejak pandemi dibandingkan dulu gitu. Jadi aku pilih yang paling cepet aja gitu. Nah tapi kalau kalian itu tetap ya pengen menggunakan sunscreen stick ini sebagai sunscreen pertama kalian, atau sunscreen utama kalian, ya boleh-boleh aja. Again, it's still better than no sunscreen at all. Cuma yang harus diingat ada beberapa tips gitu ya. Pertama adalah, untuk memastikan kalian dapet proteksi yang maksimal, itu pakenya dalam jumlah banyak. Biasanya tuh disarankannya adalah, jadi di area-area muka yang kita aplikasikan sunscreennya, itu diulangi sampai paling tidak 4 kali gitu. Jadi misalnya di area sini nih, itu kita ulangi sampai 4 kali untuk bener-bener mastiin kalau sunscreen itu cukup tebal gitu ya. Terus jangan lupa juga, kalau misalnya setelah menggunakan sunscreen sticknya, sebelum ditutup lagi, itu kalian bersihkan dengan tisu gitu ya. Pokoknya dengan tisu yang bersih lah gitu, sampai permukaannya itu bener-bener bersih, baru kalian tutup lagi untuk ya menjaga higienitas dari sunscreen stick tersebut. Oke, setelah disclaimer tadi, yuk kita langsung aja masuk ke reviewnya. Yang akan aku review pertama adalah ini dari Nature Republic, ini namanya adalah California Aloe Fresh Powdery Sunstick. Nah, sunscreen stick dari Nature Republic ini termasuk yang awal-awal aku cobain. Jadi, dulu-dulu aku pernah nyobain sunscreen stick, tapi udah lama banget dan ini tuh yang kayak aku pake secara rutin gitu ya. Jadi, sunscreen stick ini tuh dia bentuknya tuh curve gitu. Jadi, tuh menurut aku kalau yang bentuknya curve kayak gini, enaknya tuh dia jadi pada saat kita pakein di beberapa lekukan muka, itu tuh jadi lebih gampang gitu ya di aplikasikannya. Terus, si sticknya sendiri itu warnanya kayak putih kekuningan, putih susu lah gitu. Dan dia memang ada fragrance-nya. Jadi, wanginya tuh kayak wangi-wangi aloe vera yang seger sih kalau menurut aku ya. Dan nggak mengganggu sama sekali. Nah, ini dia itu finish-nya kayak balmy gitu ya. Jadi, memang nggak matte, tapi nggak basah juga gitu. Tapi memang kalau dipegang di muka, itu tuh kerasa kayak agak licin-licin dikit lah gitu ya. Ya, kayak balm aja sedikit gitu. Kalau di kulit aku sih masih fine banget itu ya. Nggak apa-apa banget, nggak mengganggu sama sekali dan nggak yang sampai bikin rasanya nggak nyaman gitu. Tapi mungkin kalau kamu kulit itu sangat berminyak, akan ngerasa ini tuh kayak bikin berminyak gitu ya. Karena rasanya tuh memang dia kayak nggak ngeset gitu loh di kulit. Nah, ini aku udah cobain dipake sebelum makeup dan juga di atas makeup. Menurut aku, ini tuh sunscreen stick yang nggak peeling sama sekali. Jadi, dia sama sekali nggak akan ganggu makeup. Dia nggak ada, tau kan, yang peeling, yang kayak, apa namanya, bowling up gitu. Kayak daki-daki putih gitu. Dia nggak sama sekali. Overall, I really like this. Makanya aku pake sampai lama. Ini tuh juga dia nggak juga bikin, nggak clogging my pores gitu ya. Nggak bikin jerawatan, nggak mengganggu sama sekali. Dan kebanyakan sunscreen stick itu kan dia memang chemical sunscreen ya. Jadi, emang invisible atau nggak ada white cast-nya sama sekali. Walaupun ini udah agak lama, keluarnya still one of my favorites. Walaupun mungkin harganya tidak murah-murah banget gitu ya. Tapi, aku suka sama ini. Sunstick berikutnya masih dari brand Korea. Ini namanya adalah Cramer Lab Invisible Stick Shield UV Protection SPA 50+, PA++++. Jadi, Cramer Lab ini satu brand Korea yang aku lumayan suka sih. Jadi, ada beberapa produknya tuh kayak essence-nya, moisturizer-nya tuh aku suka banget, bagus banget. Nah, si sunstick-nya ini dibandingin sama sunstick yang aku review di video ini, ini kayaknya bisa dibilang paling mahal gitu ya. Karena harganya tuh kayaknya aslinya 450 ribu deh gitu. Walaupun dia sering discount di CNF gitu. Nah, dia itu bentuknya, si stick-nya itu tuh agak lebar gitu ya. Jadi, pada saat dipakai, dia kayak bisa meng-cover area muka kita tuh lebih luas gitu. Tuh, bisa dilihat. Terus, warnanya tuh juga warna putih-putih milky gitu. Dia ada wanginya, wanginya wangi-wangi floral yang delicate banget, yang lembut banget gitu ya. Nggak mengganggu. Nah, ini pada saat diaplikasikan ke muka bare face, jadi bukan di atas makeup. Itu dia tuh meninggalkan kayak ada tampilan glowing gitu. Jadi, kayak kelihatan kayak sedikit glossy gitu tampilannya. Jadi, plusnya adalah kita jadi tahu area mana yang udah kena sunscreen-nya, sunstick-nya gitu. Karena sunstick itu kan rata-rata memang invisible gitu ya. Jadi, itulah susahnya karena kita jadi nggak terlalu tahu dia udah merata apa belum sih gitu. Enaknya karena dia jadi kelihatan kayak ada bagian yang basah gitu. Jadi, kita tahu, oh ya bagian ini udah dan tinggal diulangi aja pemakaiannya sampai 4 kali kayak tadi aku bilang gitu ya. Nah, tapi minusnya kalau ini diaplikasikannya di atas makeup, dia itu agak ngegeser makeup kita. Jadi, kayak misalnya aku lagi pake foundation gitu ya, foundation-nya tuh jadi bergeser gitu setelah aku pakein si sunstick ini. Nah, kekurangan itu jadi cukup mengganggu. Karena seperti aku bilang kan, kalau aku tuh kebanyakan pake sunstick itu adalah di atas makeup gitu. Jadi, kalau misalnya dia menggeser makeup, ya that's a problem for me. Cuma, kalau ini kita pakenya tuh pada saat hari-hari gimana kita lagi nggak pake makeup ya. Jadi, misalnya kita pake sunscreen aja, terus kita keluar, habis itu kita mau reapply, nggak ada masalah. Nah, ini again, kalau aku sih suka finish yang. Jadi, dia tuh kalau dipegang emang berasa lembab kulit dan agak powdery gitu ya. Aku suka yang seperti itu. Cuma, kalau kamu kulitnya berminyak mungkin harus agak mindful aja karena mungkin kamu lebih suka yang finish-nya itu matte. Tapi, overall, ya it's not bad, this sunstick gitu ya. Aku cukup suka pakenya karena formulanya tuh yang itu tadi gitu ya, aku bilang cukup nyaman, terus moisturizing, nggak bikin kering, nggak bikin berminyak juga. Finish-nya aku suka karena dia kayak powdery dan apa namanya, soft gitu di kulit gitu ya. Dan wanginya juga aku suka banget karena citrusy yang fresh gitu. Dan yang aku suka juga ini tuh nggak peeling gitu ya, dipake di bawah makeup ataupun di atas makeup. Cuma, ya itu tadi aja, dia ngegeser makeup, sayangnya. Oke, sunstick berikutnya, dan ini juga masih dari brand Korea, dari brand Mamont. Namanya adalah Everyday Sunstick SPF 50+, PA++++. Kalau lihat dari bentuknya sekilas mirip ya sama Nature Republic, warnanya mirip, tapi ini agak lebih kuning. Terus, dia juga curve gitu. Mungkin kalian bisa lihat ya, bentuknya tuh lebih kayak curve gitu. Jadi, memang, ya itu tadi gitu ya, kalau misalnya dipake di beberapa area kayak di sekitar idung, itu lebih gampang. Dia juga mirip-mirip sama yang lain, jadi warna stick-nya itu tuh kayak putih kekuningan gitu. Nah, ini dibandingkan Cramer Lab dan juga dibandingkan sama Nature Republic, menurut aku ini yang paling matte gitu ya. Jadi, baik itu dipake sebelum makeup ataupun di atas makeup, itu dia memang finish-nya itu lebih paling matte lah gitu. Nggak yang terlalu powdery ataupun balmy gitu. Jadi, kalau dipegang memang, of course, masih ada kayak rasanya lembab sedikit, tapi tampilan di mukanya itu tuh lebih matte. Nah, as you know ya, kalau kita pake sunstick itu biasanya tuh dia memang kayak ninggalin lapisan di muka kita. Jadi, dia bukan yang bener-bener akan fully menyerap gitu ya. Jadi, kalau kalian ngerasanya kayak, kok ini kayak nggak menyerap-menyerap, nggak ngeset-ngesetnya. Karena emang rata-rata sunstick tuh seperti itu gitu. Nah, ini juga ada wanginya. Wanginya tuh kayak buah-buah bunga yang lumayan, lumayan kenceng, tapi nggak yang mengganggu banget kalau menurut aku. Cuma, ini yang paling mengganggu kalau buat aku adalah dia itu peeling. Jadi, dipake di sebelum makeup, itu peeling. Kayaknya karena dia tuh ada silikonnya, jadi ada beberapa makeup aku yang pas aku pake tuh dia peeling dan lumayan parah gitu ya. Terus di atas makeup juga sama gitu. Ada beberapa spot tuh yang emang dia ngelupas-ngelupas gitu, which is very unfortunate. Karena sebenernya ini tuh enak gitu ya dipakenya. Karena dia tuh pas dipakein pertama kali, dia nggak ngeser-geser makeup gitu. Jadi, dia tuh kayak bikin makeup ya tetap biasa aja gitu ininya tampilannya. Tapi, lama-kelamaan tuh dia peeling. Jadi, makeup itu tuh malah jadi kayak patchy udahannya gitu. Itu sayang sih, karena kan aku emang seringnya pake makeup gitu kan. Jadi, kalau ini tuh sampai mengganggu pemakaian makeup tuh kayak jadi agak males menggunakannya gitu kan. Aku akan lebih pilih yang emang nggak messing up with my makeup at all. Tapi, kalau misalnya aku lagi nggak makeup-an, atau kalian sehari-harinya memang nggak makeup-an, ya you might try this one. Karena kalau dilihat-lihat, reviewnya juga banyak yang bagus-bagus. Ini juga harganya lumayan murah dibandingkan brand Korea yang lainnya gitu ya. So, walaupun review aku seperti ini, you might like it, so you should give it a go too. Oke, sunscreen stick dari brand Korea udah abis. Aku review sekarang, kita move on ke brand lokal. Dan yang pertama yang mau aku review adalah ini dari brand Ingrid. Namanya adalah Samstrong Daily UV Sun Protection Stick SPF 50+, PA++++. Jujur, aku nggak terlalu tahu tentang brand Ingrid ini. Ya, aku tahunya itu adalah ini produknya gitu ya. Jadi, aku tahu brand Ingrid itu dari produk si sunstiknya ini. Dan menurut aku mereka termasuk yang awal-awal bikin gitu ya. Jadi, kayak yang lumayan cepat lah bikin. Dan kalau kalian lihat, reviewnya kayak di female daily itu juga bagus-bagus. Dan nggak heran sih, karena aku juga cukup surprise waktu aku pakai ini tuh dia tampilannya itu lumayan matte gitu ya. Jadi, dia nggak terlalu balmy, nggak terlalu powdery juga. Memang tetap, kayak aku bilang tadi ya, semua sunstik itu tuh memang dia nggak akan yang bener-bener menyerap. Jadi, kalau dipegang tuh memang ada rasa kayak lip lapisannya gitu. Tapi, overall tuh menurut aku ya, kalau kalian kulitnya berminyak harusnya suka sih. Karena kayak invisible aja gitu, dan nggak kerasa berat sama sekali. Aku pakai di bawah makeup, dia nggak ganggu makeup. Aku pakai di atas makeup juga, dia nggak geser-geser makeup. Very practical. Kemasannya memang kecil, tapi mungkin some people will like it gitu ya. Karena dia jadi gampang dan enteng di bawah-bawah. Walaupun yang lain juga nggak ada yang berat sih. Nah, cuma memang permukaannya itu, dia tuh lumayan kecil. Nih, kalau bisa dilihat, sticknya itu tuh dibandingkan yang tadi, yang aku review. Itu dia bisa dibilang yang paling kecil. Jadi, kayak butuh waktu lebih lama aja gitu ya, untuk aplikasi ke seluruh bagian muka kita. Dia juga nggak peeling, selama aku cobain ini, nggak ada bowling up sama sekali gitu ya. Nah, cuma memang mungkin sedikit kekurangan dari sun stick ini adalah wanginya tuh lumayan kenceng gitu ya. Jadi, lumayan strong pada saat dipakai. Wanginya tuh kayak bau apa ya, kayak bau-bau powdery gitu deh pokoknya gitu ya. Tapi, lumayan sih. Kalau kita pakai dalam jumlah banyak ya, itu kecium. Tapi, kalau misalnya kalian bukan tipe yang terganggu sama wangian gitu ya, It's still fine, kalau menurut aku. Yes, so overall, for the sun stick from this local brand, Ingrid, ini sangat-sangat not bad gitu ya. Ini bisa banget kamu consider, terutama kalau misalnya kamu tuh kulitnya berminyak. Next, kita bahas dari local brand berikutnya. Ini dari Dew It. Namanya adalah Dew It In The Morning Face Sun Stick SPF 50 PA++++. Menurutku, dari segi packaging, ini kayaknya bisa dibilang yang paling bagus, paling lucu di antara semua sun stick yang aku punya. Kalian masih lihat, kayak detail-detailnya tuh lucu banget, warnanya juga bagus. Terus, mereka tuh ngeluarinnya tuh ada dua produk lagi ya. Jadi, si sun stick ini, terus ada sunscreen spray, sama ada kayak after sun lotion gitu, dan semuanya tuh packagingnya gemes-gemes banget. Si sun stick ini tuh dia claim-nya water and sweat resistant juga, jadi bisa dipakai up to 120 menit alias 2 jam gitu ya. Of course, kalau aku sih personally tetep, kalau kalian memang di bawah sinar matahari terus-terusan, dia harus sering-sering reapply lah gitu ya. Terus, dia tuh juga positifnya ada kayak pelapisnya lagi gitu ya, jadi ada pelindungnya lagi. Jadi kayak extra protection lah, supaya sun stick-nya itu lebih bersih, lebih higienis gitu ya. Jadi ini tinggal dibuka aja, terus dia warnanya juga putih kekuningan. Ini lebih kuning sih dibandingkan yang tadi aku review gitu ya, dan permukaannya itu cukup lebar. Nah, ini pada saat di aplikasikan ke muka, dia itu tampilannya kayak powdery juga. Nggak ada shine-nya, tapi juga bukan yang matte gitu ya, jadi kayak satin lah gitu kalau menurut aku finish-nya. Dan enak sebenernya gitu ya, jadi kayak, I don't know, I like how it feels on the skin gitu, Karena kayak rasanya tuh lembab, tapi juga tidak lengket gitu ya. Pokoknya menurut aku tuh feel-nya tuh enak gitu. Tapi sayang banget, ini tuh peeling-nya kalau di aku cukup parah sih gitu. Jadi, I'm really sad to say this, because I really-really wanted to like this product. Sorry banget do it gitu ya. Tapi beneran aku udah coba berkali-kali gitu ya, dan menurut aku tuh peeling-nya agak susah banget untuk diakalin gitu ya. Jadi, kalau misalnya aku sebelumnya, maksudnya sebelum pake makeup pake ini, itu makeup aku jadi susah rempel, jadi peeling. Dipake di atas makeup pun demikian. Bahkan, aku pernah coba nggak pake makeup, kalau pas kebetulan aku lagi pegang tangan, muka aku gitu ya, itu juga kerasa kayak ada lapisan-lapisan yang menggumpal gitu. So, aku nggak tahu apakah formula yang aku dapetin ini aja yang seperti itu gitu ya, tapi menurut aku agak kurang nyaman jadinya pakenya gitu ya. But you let me know, kalau misalnya kalian ada yang cobain ini, dan hasilnya nggak kayak aku, nggak peeling gitu ya, let me know in the comment box below, karena bisa aja, ini cuma pengalaman aku aja. Oke, lanjut ke sunscreen berikutnya, yaitu dari Something, kalian kalau dari jauh juga mungkin udah tahu ya, kalau ini tuh adalah sunstiknya Something, namanya adalah Glowing Up Sunscreen Stick with SPF 50 PA++++. Jadi kalau kalian ngeliat kemasannya, ini tuh mungil gitu ya, kecil banget. Mungkin mirip atau sama sama Ingrid ya, cuma karena Ingrid tuh mungkin lebar, jadi keliatannya kayak lebih gede gitu. Tapi sebenarnya kalau diliat, Ingrid ini tuh 11 gram. Kalau Something, unfortunately Momofi nggak bisa baca, karena kecil banget tulisannya. Kayaknya nih ya, kalau nggak salah, kayaknya ini 15 gram. Coba tolong, dede-dede gitu ya, yang di rumah, yang matanya udah lebih awas. Kita lo ngasih tau mau maafi apakah bener ini 15 gram. But anyway, it's pretty small, tapi ya cukup, cukup, apa ya, cukup enak lah di bawah-bawah gitu. Terus yang bikin dia beda sama sunscreen stick lain yang aku review hari ini adalah, dia warnanya transparan, tuh. Lucu sih, jadi tuh kan, dia bukan yang putih susu gitu, tapi dia warnanya kuning tapi transparan. Nah, ini tuh dia nggak ada parfumnya, nggak ada fragrance-nya, tapi emang dia ada wangi sunscreen-nya gitu. Kamu tau kan, tipikal bau-bau sunscreen-nya, kayak gitu deh gitu. Kalau buat aku sih, fine-fine aja gitu ya. Dia ini kalau misalnya diaplikasikan ke bare face, ya kalau kulit aku tuh kayak lagi nggak ada bekas-bekas skincare-nya, atau pokoknya lagi kulitnya permukaannya matte deh gitu, agak seret aku ngerasanya gitu. Jadi, dia tuh bukannya kayak gliding on easily gitu, agak seret, tapi memang dia tuh finish-nya lumayan matte gitu ya. Dia memang kerasa kayak ada lapisan, tapi nggak powdery, nggak terlalu powdery, dan dia matte. Dan kalau dipakai di atas makeup, nggak ada masalah, jadi nggak yang draggy gitu, nggak. Dia biasa-biasa aja, dan itu tadi nggak ganggu makeup, dan juga tampilannya tuh cukup matte dibandingin sama sunscreen stick yang lain. Mungkin mirip-mirip kayak punya nyemamong gitu lah ya. Nah, aku udah pake ini di bawah makeup, di atas makeup, itu nyaman-nyaman aja, nggak piling sama sekali, pokoknya nggak ganggu tampilan makeup. Dia juga nggak bikin kulit aku kering, jadi walaupun dia memang finish-nya tuh agak lebih matte, tapi nggak bikin kering, nggak bikin patchy gitu ya. Nyaman sih, pokoknya. Menurut aku ini, it's a pretty good sun stick gitu, kalau kalian memang selama ini lagi cari sun stick yang mungkin tampilannya lebih matte gitu ya, ini juga bisa dijadikan alternatif. Sun stick terakhir yang mau aku bahas adalah ini, dari brand Wardah, namanya adalah Light Matte Sun Stick SPF 50 PA++++. Ini tuh produk sunscreen terbarunya Wardah, jadi launch-nya juga lumayan baru gitu ya, terus mereka claim-nya itu selain ada protection terhadap UVA dan UVB, ada blue light protection-nya juga, ini juga sweat and water resistant, zero alcohol, ada pollution protection, dan disebutkan tampilannya itu adalah matte and smooth finish. Nah, dia juga ukurannya lumayan besar, ya sebenernya standar lah ya, kalau dibandingin sama Ingrid atau something, ya memang keliatannya besar, tapi sebenernya standar gitu. Terus di dalam packaging-nya juga ada kayak lapisannya lagi gitu ya, untuk melindungi si stick-nya itu, stick-nya sendiri warnanya lebih mirip sama yang dari Korea tadi gitu, jadi putih-putih kekuningan gitu, dan ukuran stick-nya permukaannya itu lumayan besar. Dia ada wanginya, wanginya tuh kayak agak sedikit floral gitu, tapi sangat lembut sih kalau menurutku, campur-campur bobo sunscreen gitu, I find it very tolerable, malah enak kalau menurut aku wanginya gitu ya. Nah, tapi dia itu sebenernya, kalau dibilang tampilannya matte, itu nggak matte-matte banget. At least dibandingkan sama something ya, kalau dibandingin sama something, menurut aku something masih lebih keliatan matte ini tuh, masih lebih ke powdery satin gitu lah ya finish-nya, dan kalau kulit aku sih cocok banget gitu ya, karena kan memang aku kulitnya kering, jadi pada saat di aplikasikan ke wajah yang nggak pakai makeup, itu dia glide on-nya tuh kayak lebih enak, nggak seret sama sekali gitu. Udahannya di kulit, itu memang kalau dipegang rasa sedikit lembab dan powdery gitu kan. Nah, tapi yang aku suka, ini tuh kalau dipakai di atas makeup, satu nggak geser-geser makeup sama sekali, kedua malah kayak bikin tampilan kulitnya tuh glowing gitu ya, jadi kayak, I don't know, somehow aku suka aja ngeliat kalau di atas makeup dipakainya. Tapi kan itu kan kulit aku kering gitu ya, mungkin kalau kalian yang kulitnya itu cenderung berminyak, you might want to set it again. Bisa jadi kalian kalau pakai ini di atas makeup, terus kalian set lagi pakai bedak gitu, untuk kayak ngurangin si glowing-nya itu. Walaupun menurut aku tuh bukan berminyak ya, cuma kayak kelihatan sedikit glowing aja gitu. Overall aku suka banget sih, jadi formulanya nyaman banget di kulit, nggak clogging the pores, terus juga dia nggak peeling sama sekali, of course nggak ada white cast ya, semua sunstick yang tadi aku sebutin tuh memang dia nggak ada white cast gitu kan. Terus tampilan di mukanya juga bagus gitu kan. Dan sebenernya kalau menurut aku ini yang susah, susah dilawan alias unbeatable adalah harganya. Jadi dibandingkan semua sunstick yang tadi aku review, ini tuh paling murah. Ini kayaknya di bawah 100 ribu deh, kalau nggak salah 96 ribu gitu ya harganya, dan sering promo juga. Aku paling sering ditanyain pendapat aku terhadap kedua sunstick ini, mungkin karena mereka agak barengan gitu ya, keluarnya gitu kan. Jadi lumayan banyak gitu yang nanya ke aku, Kak, bagusan mana yang something atau yang wardah? Ini menurut aku tuh dua-duanya bagus, tapi yang ini aku akan lebih recommend kalau misalnya kamu tuh kulitnya lebih ke berminyak, yang ini aku recommend kalau kamu kulitnya normal to dry, atau very dry kayak aku gitu ya. Jadi dua-duanya menurut aku sih oke banget. FYI, semua sunscreen stick yang tadi aku mention, itu tuh udah aku tes ke bawah sinar matahari dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan semuanya itu aku bisa bilang kalau protection itu oke. Maksudnya nggak ada yang kayak bikin kulit aku tuh memerah atau terbakar gitu ya. Jadi aku pakai nggak mention tadi, karena memang overall semuanya tuh kurang lebih sama lah protectionnya gitu. Nggak ada yang kayak, wah yang ini kayaknya agak kurang, yang ini lebih bagus, protectionnya nggak sih. Overall kurang lebih protection itu sama. Makanya kalau sole protectionnya, nggak usah khawatir. Tapi of course, katetan dari aku adalah ngingetin lagi, pakenya itu harus dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kayak yang aku sebutin di awal video tadi. Sekian review aku tentang 7 sunscreen stick yang aku punya. Wah, 7 loh. Pantesan capek ngomong. Sekarang agak-agak seret gitu tenggorokannya. Mudah-mudahan membantu untuk kalian yang sekarang lagi menimbang-nimbang kira-kira sunscreen stick mana nih yang harus dibeli gitu ya. Dan kalau misalnya kalian punya sunscreen stick lain yang mau aku review atau kalian mau review sendiri, di komen box boleh banget. Or if you have other experience using one of these sunscreen sticks that I've reviewed, boleh juga silahkan tulis di komen box di bawah. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku bikin video lagi kalian nggak ketinggalan. Thank you for watching everyone. Bye! Bye!